Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Wa sholatu wa salamu ala rasulillah amma ba'du Para dewan juri yang kita hormati Para sahabat dasi yang kita cintai Serta para permisah di rumah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini Kita akan menyampaikan satu tausiyah Yang bertemakan bulan Ramadan setan-setan diikat atau dibelenggu Permisah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Benarkah setan-setan diikat atau dibelenggu dibeleng suci Ramadhan Rasul bersabda Iza aja Ramadhanu Putihat abu abul janah Wakul ikut abu abun mar Wasufideti sayatin Artin gak nih? Artin gak? Artin Artin Oke Apabila telah datang bulan Ramadan Pintu syurga akan dibuka Dan pintu neraka akan ditutup Serta setan-setan akan diikat atau dibelenggu Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Dari hadis ini Para ulama menyimpulkan ada dua makna Ada dua makna apa aja nih bos? Fodol sebutin Yang ke pertama adalah makna yang hakiki Dan yang kedua adalah makna secara majasi Dari makna yang hakiki dulu bos? Tolong sebutin bos Fodol Jelasin Jelasin ya Apa itu makna hakiki? Makna hakiki adalah Bahwa setan itu diikat pada saat bulan suci Roma bom Tapi kita jangan ngebayangin Setan itu diikatnya pakai tali rapiah Jangan Tali rapiahnya buat diikat kardus Kalau itu setan diikat pakai tali rapiah Masih bisa kabur Setan yang diikat yang dimaksud adalah Tangan nafsu kita Yang ikatannya adalah Iman kita Makna yang kedua adalah Makna secara majasi Jelasin lagi nih Wah Bisa kering nanti menurut itu nih jelasin mulu Kagak, kagak, kagak Makna secara majasi adalah Bahwa kita diberi pertolongan oleh Allah SWT Untuk tidak selalu mendengarkan bisikan-bisikan setan Contoh bisikan-bisikan setan adalah Contohnya bos Foto sebutin Masa saya lagi yang nyebutin Contoh bisikan setan adalah Eh, ayo buka puasa aja Aduh, kayaknya enak tuh siang-siang makan bakun sama minum sirup Enak tuh ya Udah, ayo buka puasa aja Tidak usah puasa Itu dia contoh bisikan setan Dan kita juga diberi pertolongan oleh Allah SWT Untuk tidak selalu menuruti hawa nafsu kita Yang tadinya Suka maksiat Alhamdulillah Jadi soleh mendadak Yang tadinya Kagak pernah ke masjid Alhamdulillah Masjid penudah Sama jamaah Yang tadinya Kagak pernah sholat Alhamdulillah Jadi ikut-ikutan puasa Ye 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 Permisah rahimah kemullah Jadi inilah Barakahnya bulan Ramadan Para umat manusia Berlomba-lomba Melahai pahala yang diberikan Allah SWT Dan keberkahan yang diberikan Allah SWT Baik amalan yang sunnah Maupun yang wajib Insya Allah Dicatat sebagai amalan yang mulia Dan sebelum kita mengakhiri tausia kali ini Foto bos Bantun dulu bos Jalan-jalan ke kampung bandan Cakap Jangan lupa lewat pasar minggu Cakap Di saat bulan suci Ramadan Cakap Setan-setan akan di Belonggu Cakap Cakap Jadi saya berharap Setelah mendengar tausia kali ini Kita menjadi orang yang lebih baik Dan akan dimasukkan ke dalam jananya Allah SWT Amin Allahumma Amin Amin Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampuk tangan dong buat Rizky dan Rifky Oh Luar biasa ya Ini anak bercanda tausia Tapi dapet gitu loh Enak gitu loh Coba Saya mau tanya nih Ya Sama mamahnya Dari tadi mamahnya nonton juga cekakakan aja Gimana lucu ya maya Punya anak kembar begini di rumah pasti rame banget nih Alhamdulillah rame Rame terus ya maya Rumah berantakan terus ya maya Siapa yang paling sering berantakin rumah gak mau rapiin mah Eh saya Saya itu mah Aku juga orangnya katanya Aduh ya Allah ya Robi Sebentar Langsung aja kita minta Pendapat dari dewan juri kita ya Abi silahkan Bi Sepat gabus lelek Cepat bagus gak bertele-tele Cakep Ya untuk kemajuannya Masya Allah Kepondok gede naik mobil bis Udah makin pede abis Kolaborasinya Pembagian untuk masing-masing berbicara Makan opak berasa hangat Udah kompak banget Masya Allah Dan tas isi materi dan dalil-dalilnya Itu bahasanya mah orang kali batak ke rumah besan Takut Udah dantap pisan Tepuk tangan dong buat dewan juri dan juga Rizky dan Rifki Oke buat teman-teman das yang ada di rumah Wah akhirnya saat-saat yang menegangkan akan terjadi Setelah ini kita akan melihat ada salah satu dari kelompok ihsan yang harus pulang terlebih dahulu Tapi setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Tetap di Dai Spesial Indonesia Semua bisa Alhamdulillah Wey